Intro Salam, jumpa kembali dalam permenungan Sabda Embun Surgawi Jumat 23 Februari 2024 Kita awali dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kami Begitu sering kami jatuh dalam dosa dan pencobaan Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Semoga melalui permenungan Sabdamu ini kami pun dikuatkan Dan menyanggupkan kami dengan terang Sabdamu Agar dapat menghayati hidup iman kami secara baik dan benar Dan semoga Sabdamu ini melunakan hati kami Untuk senantiasa selalu terbuka Untuk mau memaafkan dan mengampuni Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amen Kita membuka Injil Mateus 5 ayat 20 sampai dengan 26 Yesus dan Hukum Taurat Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kamu telah mendengar yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Beriman dan beragama yang baik Saudara saudari yang terkasih Nilai hidup keagamaan kita sangat ditentukan oleh disposisi hati dan batin kita Kalau hati dan batin kita masih menyimpan segudang rasa dendam dan jengkel dengan orang lain Maka akan mengurangi nilai hidup keagamaan kita Yesus mengangkat hidup keagamaan dari ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Sebagai contoh bukan untuk diteladani Tetapi lebih kepada membantu para muridnya Untuk menata dan memperbaiki hidup mereka Agar tidak mudah terjerumus ke dalam sikap hidup Seperti ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Kepada para muridnya Yesus berkata Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Jangan membunuh dan janganlah berkata kafir dan jahil kepada saudaramu Berdamailah dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia Saudara-saudari yang terkasih Hidup kita orang beriman harus sungguh-sungguh menjadi gambaran yang baik dan benar Dari hidup keagamaan kita Mari di masa prapaskah ini Masing-masing kita memeriksa hati dan batin kita Dan bertanya ke dalam diri Sudah sejauh mana Saya menghayati hidup keagamaanku secara baik dan benar Dan apakah hidup keagamaanku sungguh-sungguh didukung oleh kata-kata dan perbuatanku yang baik dan benar Semoga masa prapaskah yang kini sedang kita lalui Sungguh-sungguh membantu kita Untuk menata dan memperbaiki kembali hidup kita Yang sudah dinodai oleh rasa benci, dendam, dan permusuhan Semoga kita tidak mudah terjerumus ke dalam sikap hidup Seperti alih-alih taurat dan orang-orang farisi di masa prapaskah penuh rahmat ini Tuhan terima kasih Atas sabdamu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan Buatlah kami agar selalu terbuka Untuk mau meresapi sabdamu dan mengamalkannya dalam praktek hidup kami yang nyata Secara khusus di dalam relasi hidup kebersamaan kami Dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Bantulah kami agar kami pun senantiasa selalu kokoh kuah tegut Dalam menghadapi berbagai macam pencobaan Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin